Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nusantara Siang. DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah kembali menggelar vaksinasi masal COVID-19. Dalam penggiatan vaksinasi ini, diikuti oleh sekitar 580 masyarakat umum yang tinggal di wilayah kecamatan Cilacap Tengah. Vaksinasi masal yang digelar DPD Partai Golkar Cilacap ini dilaksanakan di gedung DPD Partai Golkar Jalan Perwira, Kelurahan Sida Negara Cilacap Tengah, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Sebanyak 1.700 peserta telah terdaftar, namun akan dibagi ke dalam tiga sesi. Untuk hari ini, sekitar 580 peserta vaksin dari sekitar wilayah Cilacap Tengah yang akan mendapatkan suntikan dosis pertamanya. Bupati Cilacap, Tato Suwarto Pamuji, turut meninjau langsung kegiatan vaksinasi masal ini. Ia mengatakan vaksinasi merupakan salah satu cara yang paling efektif agar penyebaran mata rantai COVID-19 bisa diputus, dan tetap menaati protokol kesehatan. Saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Cilacap menyampaikan terima kasih. Terima kasih kepada Partai Golkar CPD 32 Kabupaten Cilacap yang telah berjudi membantu bagaimana perang melawan COVID-19. Tapi yang lebih penting lagi, lebih penting lagi itu bukan hanya vaksinasi, tapi bagaimana kita disiplin, disiplin masyarakatnya, yaitu tetap pakai fokus. Dalam tinjauannya kali ini, Bupati didampingi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, Dr. Pramesti Grianidewi, anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Teti Rohati Ningsi, Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap, Sindi Syakir, serta anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah, Siti Mawardi. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Junaidi dan Ian Suryanto melaporkan. Dari Cilacap, Jawa Tengah,